Ya saudara, walaupun tidak turun hujan di Jakarta dan Bogor, banjir yang merendam sejumlah kawasan di Ibu Kota belum juga surut. Bosan dilanda banjir puluhan tahun, warga Kampung Pulau Jakarta Timur menagih janji relokasi. Warga Kampung Pulau Kampung Melayu Jakarta Timur kembali berkutat dengan banjir. Hujan yang kemarin menggunyur Ibu Kota menyebabkan kali ciriwung meluap. Warga pun kembali menagih kepastian rencana relokasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menyatakan siap dipindahkan asal mendapat ganti rugi. Namun warga keberatan jika dipindahkan ke Rusun Komarudin di Cakung karena lokasinya jauh. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Rusun Komarudin untuk menampung warga Kampung Pulau bersama korban gusulan Kali Sentiong. Setelah diguyur hujan selama lebih dua hari dengan intensitas cukup tinggi, Ibu Kota kembali di landai banjir termasuk di Kampung Pulau Jatinegara. Warga pun terpaksa harus mengungsi dan hingga kini warga terus menagih janji pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merekolokasi mereka ke tempat yang baru. Berulang kali terendam banjir, sebuah rumah ambruk di Bilara Cina, Jakarta Timur. Di lokasi ini juga ditemukan sejumlah rumah lain dengan perabotan yang dibiarkan terendam air begitu saja. Banjir setinggi 2 meter merendam kawasan ini sejak Sabtu pagi akibat luapan kali ciliwung. Pada awal tahun ini, ketinggian air bahkan mencapai 3 meter. Banjir juga masih merendam kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Warga yang akan beraktifitas terpaksa susah payah melewati banjir. Banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu ini terbilang awet. Cuaca cerah di Jakarta dan Bogor tidak membuat banjir surut. Arus Pandi, Triwubowo, Dato Rijal, dan Henggi Rahman melaporkan.